Cukup aja, sajam aja, tekan rasanya Emang seru banget Ini sampe ada yang WA loh Ini dari luar musik Vietnam Bagus banget berulangnya Lanjut tuh Abis bukaan Bukaan kedua, lahiran Abis tek vokal beres Abis itu ya memang Kembali lagi Gue dihadapkan pada Pada Posisi dimana Gue tidak bisa berkarya Jauh lebih Berkarya lebih Ekspresif gitu ya, mengekspresikan Apa yang gue ingin Hai, Marenny, apa kabar Hai Nila Ada Nila juga tuh Oh iya, Kak Nila Ya memang Akhirnya harus gue tinggalkan Proses Berkarya di hits pada saat Tahun 2018 ya 2018 Karena gue punya challenge baru Oh iya Tapi sebelum challenge baru Yang ini dikit dong rapnya Lagunya tuh lagu yang jadi hitnya itu Dikit aja Rapnya Pas 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 pembukaan Ah Ah ini nih Dikit aja Dua ke dua Dua ini aja Dua Dua part aja Itu bisa nyanyi orang pot Baca puisi Baca puisi Baca lirik Ini dari orang biasa Orang biasa ya Orang biasa Biasa Itu lagu-lagu orang biasa itu Lagu orang biasa itu Itu edan banget Itu dimana-mana terdengar loh Ada kabu Apapun ada gitu lagu orang biasa Hai Hai Enak 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 Bentar lagi juga bikin single ya Itu loh Orang biasa itu Om Gue ini Nanya persenal Lu apa yang gue rasakan nih Pada saat beberapa lagu Yang lu produce Lu bantu produksi dari awal Lu tau dari mentahnya Tau dari pematangan Sampai mastering gitu Tiba-tiba semua orang Nyanyiin Terus lu denger gitu Dan lu liat Orang kok bisa nyanyi Lu pertama kali liat kayak gitu Apa yang Pasti udah seneng Apa yang lu rasakan Eta agak Bener gitu Apa situ kembali Eta priceless Pot Eta priceless Jadi kalo ditanya Apa ya Yang menjaga state Kesuksesan kita itu Ya itu Hal-hal kecil yang penyikian Tiba-tiba ada orang Yang nyanyiin lagu Yang kita Tahu mentahnya kayak gimana Kita tau Konflik-konflik yang ada di dalam Seperti apa Tahu bagaimana Apa namanya Mengapresiasi Dari sudut pandang kita Yang ngebuat gitu Jadi Once pada saat itu Kita sendiri juga Ngedenger Ya itu yang buat gue Juga nyala gitu Itu Islahnya apa ya Ajir gitu ya Itu bisa jadi Bisa jadi Cerita Buat anak cucu gue nanti Gitu Bisa jadi cerita buat Buat Yuna Buat Jangan kan Jangan kan Maksudnya Pas dulu gue tuh Pas dulu gue tuh Lu aja yang Yang masaknya gitu ya Akhirnya kan yang masakan Yang mentahannya Kompliknya tau Terus Gue aja yang Cuma rilisin doang Promonya Terus tiba-tiba gue Nongkrong Dengerin lagu rilis Merasa bangga Ayo itu lagu Ayo dengerin Kamala lupa ya Maksudnya Hampus udah dikirim Kamala Cek aja dari Tipot Productions Hampus Sudah dikirim Bear brand Susu bear brand Susu bear brand Kopi Kalo dia mah kopi Kopi susu Kopi Kamala Udah Kopi aja Jiwa Nah itu 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 Legacy gitu Buat anak dan cucu kita Dimana Kalo orang punya Lukisan Mungkin bukan kita Yang nyanyi Tapi kita Kita disitu Ya Mengukir udara ya Mengukir udara Ajir Mengukir udara Ya kayak Kayak gue lagi Lagi jalan tiba-tiba Di mal Di mal-mal Lama Yana Terus udah ngomong Ada lagunya Diputir di mal Ajing Kok Aik bangga ya Kok Aik bangga Keda Kayak Kalo dulu Kalo penyirna Pada saat puterin lagu Terus yang Diputirin Penegar ikut nyanyi Sama Kebangganya Penyir Kayak gitu Penyir ya Cuman banget sih Muka kita kan Gak ketahuan kan Gitu aja sih Terus itu Saking ngomong Aik gue rilis Terus ya Ria Tapi gak boleh lah ya Artinya Gak ada Gak ada gunanya juga Ria Iya Ya cukup aja Kita Menyalakan itu Tadi State of success Kita gitu Eh Gila Ternyata ya Our effort Upaya-upaya kita itu Diapresiasi Dan sampai ke Orang yang banyak Karena gue inget satu hal Apa yang Mas Mufti Dulu bilang sama gue Oh iya Ammar Mas Mufti Cuma bilang satu gini Dre Lo kalau siaran Lo harus bayangin Lo itu Membuat bahagia Bukan cuma satu orang Lo membuat bahagia Satu orang aja Lo bisa bikin Lo pahala lo besar Pada saat lo membuat Orang lain Bahagia segitu banyak Dengan lo siaran Bayangin Dapet berapa Nah lo kebayang juga Pada saat lo menciptakan Atau mengkreasikan Sebuah lagu Atau lo Membuat sebuah lagu Dengan itikat Atau juga dengan niatan Eh Gue tuh pengen Bikin orang seneng loh Dengar lagu ini Gue pengen bikin orang Dikarenapa Tapi sedih Seneng sama lagu Karena dia bisa Akhirnya mengobati Kesedihannya dia Betul Itu Berapa orang yang patah hati Dengar lagu itu Nyanyiin tuh Orang biasa lah Lu bayangin Di rumahnya Di semua Kalahkan tuh Dengar lagu itu Kebayang Sesuasana Dan yang paling Mau gue sorot adalah Kalau dulu kan Kita kan Masih beli CD Atau kaset ya Suka dilihat Ada nama-napanya Sudah pengen ketemu Nah sekarang tuh Orang lo kadang Kurang aware Dengan orang-orang Baik belakang layar Karena jarang yang Ngebaca gitu Kalau dulu kan gue Ngulik tuh ya Kalau gue tuh Ngulik Kalau beli kaset tuh Aduh gue pengen ketemu Sama Bu Acin Aduh gue pengen ketemu Sama Pak Ian Padahal gue gak tau Bukunya kayak gimana Karena memang gak ada sosmed ya Kalau gue pengen ketemu Sama orang-orang ini Orang-orang hebat ini Gue pengen ketemu Kalau sekarang kan Orang cuma tau lagunya Tanpa tau Beberapa yang gak tau Dibaik layarnya gitu Kalau orang-orang kayak kita Kan bukan Dulu tuh Ngulik banget Bukan pengen Bukan pengen Dikenal Cuman gue tuh Mungkin ada beberapa orang yang Perhatian dengan hal-hal Seperti itu Iya Kredit detail tuh penting Betul Nah kalau dulu Mungkin kalau sekarang Moga-moga gak kelewat ya Biasanya adanya di Youtube Ditaruh di Youtube Ada kredit detailnya Iya kan Tapi secara sistem Secara sistem Ya lo kalau misalnya Bener gitu ya Bener artinya Ya justru Terima kasih banget Pada saat Gue cabut dari Hits Yang Di Hits itu Gantiin temen kita juga gitu Om keke Iya Muter-muternya Bener Karena sebenernya begini Pada saat Ini kan kalau Masalah kredit Ini kan masalah remeh ya Kalau buat Kalau Kumpul perusahaan Iya Tapi itu kan menjadi penting Buat kita yang Ada di balik layarnya Gitu Betul Gue kalau gak Kalau mungkin bukan keke Gue gak tau Mungkin ya lewat Begitu aja gitu ya Tidak akan ada Tidak akan ada Tidak akan ada Catatannya Tidak ada di cover CD-nya Untungnya waktu itu juga Si Ame itu Rilis bentuk CD-nya Jadi At least paling tidak Itu bisa jadi Bisa jadi legacy itulah Yang menandakan bahwa Eh Anak gue nanti Lihat Oh ini bapak gue yang bikin Gitu ya Sehingga Jangan just Just merah lah ya Secara Secara Mental Itu mereka gak harus Naik sampai kesini Dia bisa Ada di Di level itu Untuk bisa Melakukan halangan Tanpa harus Memikirkan yang sebelumnya Gitu Yang sebelumnya Pembelajaran aja Gak harus mereka lalui Secara mental ya Secara mental ya Gue tuh paling suka Kalau misalkan Dalam produksi itu Dari film Dari musik Semuanya ditulis tuh Kredit kita Dia ditulis Supir aja ditulis Kalau di film tuh Driver aja ditulis Iya Catering Catering ditulis Itu Gue tuh belajar Belajar dari film Mungkin beberapa orang Kalau nonton film Habis selesai Tapi gue tuh suka Nonton kredit detailnya Gue pengen tau Siapa sih Ininya Ininya Dan kalau di US itu Ada beberapa Adam ya Misalnya kalau nonton film tuh Jangan dulu berdiri Kalau belum selesai Kredit detail Untuk menghargai Orang-orang yang bekerjanya Gue tuh Hal-hal kecil Tapi menurut gue tuh Kadang masih disertanakan Beberapa Di kita ya Masih dianggap Ganteng gitu Menurut gue tuh Penting banget Hal-hal kecil Terus membantu Nah kalau sekarang Sebenarnya Secara sistem ya Pot ya Kita kan udah kenal nih Udah ada yang namanya LMK Lembaga Management Collective Sistemnya sendiri Sekarang juga Dituntut untuk kita Melengkapi metadata Metadatanya itu Produsernya siapa Wih ada Oh Mianto Mianto ANR pertama Trinity Mas Yanto Mas Yanto Iya Nah terus Ini loh Ditawarin loh Pindah ke Chiang Mai Label Di Thailand Thailand Iya Thailand Cuman dia Masih cinta Indonesia katanya Belum mau pindah luar negeri Bener-bener Dia gak mau masuk angin aja Kalau disana suka masuk angin Soalnya Takut Sama Lampung Naik Asam Lampung naik Kemarin gue bilang Daripada asam rangung Mending asam reges Gue bilang Daripada asam langung Asam reges aja Gue bilang Enaknya gitu ya Lo kalau Ya gue Kemarin juga Ngobrol-ngobrol Bikin apa namanya Bikin Apa Bikin Publishing juga lah Kecil-kecilan Tempat kemarin Sempat ngurusin publishing Jadi Publishing Publishing itu Metadatanya tuh Panjang banget Pot Metadatanya tuh ada Ya justru Dari situ kita jadi bisa Tahu Ini lagu siapa aja Yang udah pernah Udah pernah Memproduksi Produsernya Jadi metadata Yang dipergunakan Untuk sekarang nih Era digital Itu yang seharusnya Memang seharusnya Sudah dilengkapi Mengkapi banget Terima kasih Kalau kita udah bisa Mengkapi itu Bagus itu Ya jadi begitu kita Ngetik di Google pun Kita bilang keluar Oh dia tuh produsernya ini Dia tuh ini Kita bisa menggunakan Ada Kalau sekarang Gue udah pinter juga Dengan Dengan jaman era Sidi Makasih tuh Orang tuh masih Kalau misalkan denger Untuk orang Denger nama Payan Johana Membuat itu udah Oh iya Jaminan Kalau sekarang kan Anra era jaman sekarang Hitsnya banyak banget Tapi orang umum tuh Jangan ada yang tau Hanya kalangan itu Yang tau Karena Maksud gue tuh Buat orang-orang kayak lo Yang di balik layar Perlu banget Rewardnya Reward khusus Kayak Anra era Di seluruh label Maksud gue Perlu Reward juga Gak cuma artisnya Tapi Ini yang koki-nya juga Yang banggu Mas Agir juga mesti dapet Peward juga Bukan cuman Bukan cuman Ayanar Promonya Juga harus Lu harus ada Tim promo Siapa aja Kayaknya film lah Film itu semuanya lengkap Itu justru Apresiasinya lengkap Dengan kata lain Gue dibayar kecil Gak apa-apa Tapi gue jelas gitu Di sisi posisinya Apa Iya kan Nama gue Pernyata di film loh Meskipun gue tuh Gak nyangka Kenapa orang film tuh Respek ya Gue tuh gak Nyangka nama gue Bakal ada terus disitu Karena gue cuman Bantuin doang Bantuin biasa aja Gue cuman Gue cuman bawa pemain Bawa pemain Bawa pemain di film itu Ada empat pemainnya Gue masukin Jadi pemainnya disitu Jadi main film Terus temen gue tuh Nge-WA Ini di Indonesia Yang namanya Aneh Tipot Moralis Itu cuman Lu kayaknya Lu bukan pot film ini Itu gue Gue aja belum nonton filmnya Ada Om Riza Ada Om Riza Oh Mas Riza Yang punya MNC Network Radio Halo kabar Mas Riza Mas Riza Mas Riza Alumni Arden juga ya Iya Kok banyak banget alumni ya Kita Kita balik lagi Kita balik lagi ya Itu dia Yang pada akhirnya Yang Yang Istilahnya Kita mungkin Gak usah ngomongin Batu Nisan deh Tapi itu kan Kalau nanti kita Ini Jadi catatan tersendiri Dan gue belajar Dari orang film sih Soal itu gue belajar Dari orang film Yang sangat menghargai Banget Menghargai Apa Kecil banget gitu Sampai Pereman 1 Pereman 2 Tetangga ini Kepen ditulis Itu tuh Menurut gue Bukan hal mudah gitu Nyari Ngetiknya aja tuh Males gue yakin Kalau Bener-bener Gak akan diketik Males Ngetiknya Sampai Sampai ini Sampai Sampai Supir Itu driver Tulis Tulis Film tuh Luar biasa Belajar dari film Gue Gila ya orang film Sampai detail itu Orang bantunya Masuk Yang baca Cuma beberapa orang Tapi Gue termasuk yang suka Baca itu Kredit detail Sama-sama Gue pengen tau Siapa yang kira-kira Ini Nanti suatu hari Gue akan ketemu Nah gue Perlu Gue sampe ngapalin Orang-orang Itu tuh kayak Sinema Fotografer Produser Sinematografi Siapa Gila Gue bilang tuh Orang-orang hebat banget Apalagi sekarang Yang lucu ya Pada saat Akhirnya gue Menikah dengan Dengan Insan perfilman Istri gue Malah disuruh Di film Lebih dulu kan Jadi Oh temen-temannya Ini emat juga ya? Ayo dulu Bukan Bukan dulu di Bun kamu tuh Apa bun dulu Sama Monty tuh Parkit film Pakit film Produk film lah Yang Movieesta Movieesta Oke Gitu Jafri ya nanti Mas Riza ya Ya Artis butuh MC Juga masih bisa Mas Riza Tenang Santai Gitu lah Kurang lebih lah Ya Ya pada akhirnya Ya sekarang Lo abis dari hits Lo cabut lagi kan Ke Origen Sebenernya Gue di challenge Untuk Membesarkan Sebuah label Yang baru Banget gitu ya Maksudnya baru Bukan baru-baru banget Baru setahun Dua tahun Yang mana Memang Setting up All the Semua Ini ya Sistem-sistemnya Gitu Itu Setting up Lo bagaimana Dealing sama artisnya Kontraknya Dan yang lain-lain Yang mana Itu hasil gue belajar Waktu di hits Gitu Jadi Dan ternyata Pada saat di uji itu Tidak semudah Apa yang gue bayangkan juga Ya bisa dibilang Memang Memang Ya produksi gampang Tapi lo jualannya Bisa gak Jualan Itu It's another thing Jualan itu Hal yang berbeda lagi Jualan itu It's another level Jarang orang yang bisa Produksi Jualan juga Menurut gue Gak ada sih Yang bisa produksi Jualan juga Ada orang Kalau bisa Produk yang Dia bikin produk Yang produk Kayak jualan Itu Ya memang bukan Kemampuan Jualan ini Emang barang yang dibikin Udah jualan Dengan sendiri Ada juga Cuman balik lagi Ya Musik Musik itu buat gue Juga Kembali lagi Kita kan jualan energi ya Nah energi ini kan ada Frequency Ada vibration Fibrasi Frequency Sama resonansi Kalau kita gak bisa Gak berhasil membuat lagu Yang bisa resonan Dengan orang-orang Mungkin resonannya Gak sekalang Tapi resonannya nanti nih Berapa tahun kemudian Atau mungkin resonannya Dibentuk dalam bentuk Aransmen yang berbeda Gitu Contoh Misalnya ilir gitu ya Ilir tujuh itu Ilir tujuh Begitu dibikin Ben Gak bunyi Begitu dibikin tiktok Jadi Jadi Iya Itu Reject Eh ini Betul Ada 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 Dari Ini ada Afganisme Makassar Eh yang Afgan jam 9 Lampingnya Lang tahun Bukan disini Afganisme Makassar Mio Mungkin Halo 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 Ini juga hubungannya Pernah bertemu di Makassar Mas saya Beberapa teman dari Afganisme Makassar Halo Ada Pebri juga Pebri juga Halo Jadi gitu ya om Misalnya di origin Setahun ada om Setahun Mulainya startnya Desember Ya setahun persis Desember Desember sampai Januari Januari baru gue Akhirnya Fulfilling My Affirmation ya Gue punya afirmasi 20 tahun yang lalu Di tahun 2000 Di gambir itu Dari gambir itu Yang datang Kedua label itu Dan akhirnya Terakhir Lo balik lagi Ke yang pertama Lo datangin Betul gue Itu pasalnya tuh Iya Jadi Cinta Tunda Waktu Ya itu Itu salah satu Jadi ceritanya Lumayan lucu sih Adalah gini Dulu Pada saat gue Sering berhubungan Dengan Pak Jan Juhana Untuk produksi Coklat pada saat itu Gue gak putus Sampai disitu Gue Begitu gak pegangan Coklat pun Gue masih Berhubungan baik Dengan beliau Dan buat gue Ada masa dimana Gue tuh Ingin seperti dia Ingin seperti Pak Yan Ingin seperti Eh enak juga kali Kalau gue bisa berkarya Seperti apa yang Pak Yan Lakukan Ada orang Punya karya yang bagus Punya lagu yang bagus Ayo deh Kita Kita produksi Ayo deh ketemu Siapa ketemu Si A si B Itu tahun 2000 Gitu Gue pernah niatkan Itu Jaman Pas di coklat pun Gue keluar dari coklat Pada saat itu Pak Yan sempet Menghubungi gue Dan pada saat itu Bodoh Bukan bodoh sih Gue juga gak Waktu itu gue masih Masih gak ngeh Maksudnya dia Belum siap Iya Pak Yan bilang Dari lo Mau gak Coba saya lagi nyari orang Untuk Untuk Jadi ANR Jadi bantu saya Di tim ANR Gue bilang Gue bukan ANR Pak Gue gak ngerti ANR-ing gitu Gue cuman Gue cuman bisa Ya lagu yang enak gimana Gue gak tau produksinya Gue gak tau hubungan Sama artisnya Sebagai mana Maka itu gue Tinggalin Gue malah Gue bilang Bapak lo Victor mau gak Gitu ya Jadi Gue Nah Nawarin Victor Roti itu Tapi gue juga gak tau Memang waktu itu Belum rezekinya Dan memang gue juga Belum Belum siap Ada oportunitinya Tapi gue belum siap Jadi gue pun juga gak Merespon itu dengan 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 Tepat Dengan serius Ya seiring berjalannya Waktu Ya pada akhirnya Gue Akhirnya menemukan Opportunity itu Di Tahun 2000 ini Di tahun 2000 Eh sorry Tahun 2020 ini Jadi Waktu gue Tahun 2020 Ada oportuniti Untuk D Lo mau gak Handle Ayanaring Untuk Tony Ya buat gue malah Justru Gue gak Ya gue bilang Bukannya gue bilang Ini gue mimpi Atau apa Bukan bilang gitu juga ya Cuman Kayaknya Ini Salah satu Hal yang mungkin Menjadi Ini gue juga ya Keinginan gue yang Terpendam Sejam lama Itu puzzle 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 awal kita Puzzle awal Yang gue datang Yang gue inget Itu balik lagi Kayak muter Daging itu Persis Persis Iya Jadi ya somehow Buat Ada hal yang Yang kita sendiri Juga Worth to wait Ada juga hal yang Kita gak usah Tuh bu Alam ini akan Bekerja dengan Sendirinya Akan mengarahkan kita Dengan segala Dengan segala Kajaiban Kajaiban Yang kita gak akan Pernah tahu sih Jadi ya Mau gak mau Ini kita hanya bisa Ya ikutin aja Halo ini ada Inu loh Ada Inu Halo Mas Inu Ini Ini ANR yang Keren juga nih Iya Senior Senior Luar biasa Karya-karyanya Ada Ada GAC Ada Isyana Ada Apa lagi tuh Yang Project Air juga tuh Project Air gue Nanti gue pengen ngobrol lah Kalo Project Air Soal Di Henders ini Amma Inu Amma Malah nih Project Air tuh Yang menurut gue Luar biasa juga nih Afganis Yana Randy tuh Luar biasa loh Gitu Jadi ya Kembali Kembali Kita kembali Untuk ini lagi Kembali Ya Menyukuri aja Menyukuri aja Apa yang sudah kita Ya Harusnya kan Mungkin karena Kalo belum Gak ada musibah Corona ini Mungkin Mas Andri udah Rilis juga kali ya Berapa Semuanya emang Ditahan sih Karena Mau dirilis Tapi gak ada Aktiviti apa-apa Juga pasti kan Percuma Gak akan Jadi Nah lu Dari semua Total tuh ada Empat label berarti ya Ada lima label ya Emotion Trinity Its Origin Sama ini Sony Lima label Sebenernya ada satu lagi Waktu rilis si Waktu rilis si Recto Verso Itu Gue justru bantuin Ada di Ada di Good Fate Good Fate Productions Itu lu juga Iya Good Fate Lagunya berapa tuh Bagus-bagus tuh lagu itu Album Recto Verso itu tuh Gue filmnya Gue nonton aja Filmnya bagus tuh Ada tiga film yang Di Satu Omnibus ya Omnibus Jadi memang Ya itu tahun Justru pas Jaman Gue masih di itu Masih Kemarin namanya tuh Di Di Cinemark Cinemark Apa Masih ada Becaannya Di Di Kerajaan Entertainment Nah Kerajaan Entertainment Isinya Marcel Dewi Lestari Terus si Jikustik Ada Tip X Juga Ada Siapa ya Sofi Navita Ada Kunci 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 juga Oh Kunci Legend semua Oh lu sempet Gurusin Tip X juga ya Dulu di Aquarius Dia pas mereka Mereka keluar dari Aquarius Malah itu Justru Gitu Kalau Kalau kunci Ya Kunci Yang nyuruh Denny keluar dari kunci Gue soalnya Almarhum ya Almarhum ya Kunci Embryonya tuh Di Argan Indie 7 Embryonya Di Argan Indie 7 Lu Teralama coklat Terus Lu bawa ke Label Akhirnya lu Jemplung ke Film Ke Label juga Argan Apa sih Yang membuat Kalau lu Saya kasih saran Sampai Lu ada di titik ini tuh Apa yang Mesti lu lakuin Kan ada kan Ada naik turun tuh Apakah Emang ilmu Yang kita bisa tambahin Mentalnya Yang rocking Atau apa sikap kitanya Gitu Gak gampang bertahan Dengan Bunya musik tuh Cuma dua Cuma dua hal Yang pada akhirnya Ya gue gak bilang Ini adalah Apa Pencapaian Tertinggi Gue gak tau Tuhan merencanakan Apa lagi Gue gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah mau Menilai Gak pernah mau bilang Bahwa Oh ini Dan berbangga Dengan apa yang Karena sebenernya kan Upayanya ini kan Yang harus dipertahankan Dengan state of mindnya Yang demikian State of State of Yang kita Labeli dengan Oh sukses Gitu ya kan Itu yang sebenernya Itu yang sebenernya Menjadi energi Kita untuk Untuk bisa berbuat Lebih tadi Yang gue bilang Tapi Untuk mencapai itu Cuman dua Ininya Usaha Sama sabar Udah itu ruang Usaha Sama Sama Standar kerja Kita jangan diturunin Standarnya Jangan diturunin Kalau gue malah Justru gak pernah tau Gue punya standar kerjanya Kayak awal Gue gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah naro Karena Terus terang Ya gue Ada yang bilang Lo tuh seniman Seniman itu Memang gak pernah Bisa tau Naik turunnya Lo gak pernah Gak pernah bisa Gak bisa bilang Itu Lo punya standar kerja Yang sehari itu Dari 24 jam kerja Lo 18 Lo bekerja 6 jam ini Gak bisa Gue eh Gue lagi belajar Malah sekarang Belajar untuk menata itu Yang mungkin Yang mungkin aja Gue dikasih kesempatan Untuk Punya Toolsnya Punya alatnya Untuk Apalagi sekarang Digital Banyak banget Tools-toolsnya Yang akhirnya Membantu kita Membantu kita Untuk Bisa Berkarya lebih Dan juga punya Sistem yang menyenangkan Karena harus itu Harus senang juga Gue sudah sempet Ada pada satu titik Di mana Aduh Gak setelah Orang Orang mah Gak sekolotnya Eh Gue juga Gue udah gak nyambung Sama anak-anak sekarang Eh Tapi somehow Gue Punya keyakinan Bahwa Kadang bukan Gue yang memilih Ada di musik Tapi musik yang memilih Gue Untuk tetap berada Ada di sini Jadi Yang Mau ya Tapi memang Kembali lagi Bahwa Ya you cannot Lo gak bisa menolak Faith Lo Lo gak bisa menolak Ya memang lo harus ada di sini Apa yang lo harus lakukan Ya Lo berdamailah Dengan keadaan Berdamailah dengan Saluran-saluran Yang Ya Berdamailah dengan Corona Ya Ya lo tau sendiri Poh Gue tuh udah mau jualan Asuransi Gue udah Gue tuh jemputin Ngurusin Apa Apa Produksi Gue harus Harus berurusan Dengan Apa Orang-orang yang Gue gak tau Mereka nanti Ada di satu titik Di satu titik mereka Bisa dibilang sukses Tapi pada akhirnya Mereka jadi Ya Lo batin Nyerah hatinya lah Gitu Ah Nges lah Nunggu diri Jadi Daripada gue mikir Kayak gitu-gitu Stress Gue mendingan Melakukan sesuatu Yang bermanfaat Buat orang yang Orang yang Yang jelas-jelas Manfaatnya gitu Kalau dia sakit Dia dapat Dapat santunan Kalau dia tinggal Dapat Lebih jelas gitu Tapi Ternyata Ternyata Memang Ya Ya Kehidupan Menentukan berbeda Gitu-gitu Gak bisa Kita sendiri Yang menjudge Bahwa Udah gue Mau tinggalin aja Gak bisa Gitu Jadi memang Sabar Sama yaudah Usahain Gimana caranya Supaya Frekuensi yang tadinya Mungkin belum Gak selaras Dengan Dengan Usaha bermusik Gue Harus Gue selaraskan Lagi Karena kan Ini kan Cuman masalah Pembelajaran Belajar Tentang Bukan cuman Industrinya Industrinya Banyak Lu bisa cari di google Tapi Belajar tentang Diri kita Yang gak ada di google Iya Semua kan ilmu itu Kalau lu mau Cuman google Tapi prakteknya Kan mahal Iya Bener Prakteknya yang mahal Di sekolah juga Yang gak ada Di sekolah Gimana kita Nge-hack Mindset kita sendiri Jadi Mindset Mindset kita Yang mungkin Mungkin ya Gue tuh Kalau gue Termasuk orang yang Gampang sekali Malas Gue mendingan di rumah Main sama anak Lebih energize Lebih Lebih Conten gue Jadinya Tapi Kalau Kalau Dibilang Itu pada Akhirnya Malah Membuat gue Jadi zona nyaman Jadi comfort zone Ya gak ngembang Jadi gak ada manfaat Jadi ya Cuman Sekedar aja Sekedar menjalani hidup Lu tidak membuat apa-apa Walaupun sebenarnya Lu sudah diberikan Banyak hal Yang patut lu syukuri Dan lu kembangkan Sehingga State of mind lu Itu yang syukuri Jadi Kadang Kadang Apa ya Jika Seperti Seperti Perahu Tapi kita harus punya Mesinnya Harus punya dayungnya Kalau gak Kita hanya di dalam perahu Rasa-rasanya sih Cuman ngikutin Kemana Ya kita juga Rasanya Jadi Bergantung dengan Ombak dan angin Padahal kalau pengen Berkembangkan Gampang ya Pakai baking powder Atau baking soda Betul Gampang Nah sebenarnya Gue bikin program Kayak gini juga Kayak ngontai-ngontai Sebenarnya Iseng aja Iseng itu karena Hangen aja Gue pengen ngobrol Karena kan gak ngobrolnya Dilepin aja Ngobrolnya kan Banyak hal yang Sering-sering aja gitu This is the new normal The new normal That's why Andri normal Abnormal ya Yang istilah Kenapa sih lu pot Masih bikin program kayak gini Enggak Sebenarnya Gio gue Pesiko adalah Anak radio Jadi kalau ada Beberapa yang Apa-berapa yang Bisa gue upgrade Kenapa enggak Tanpa Bukan masih pengen Pansos ya Gue tuh kalau pengen Pansos ya Gampang Tiba-tiba Lalu ya Pansos mah Pengen Pansos aja Gue gak peduli Dengan Keywordsnya berapa Apa yang penting Gue ngobrol Kalau ilmunya Lu ada manfaatnya Lu ambil aja Ya Yang gak Gampang Dapat di Mungkin pada saat Lu kuliah komunikasi Juga gak Ada kali Bahasa yang kita bahas Ini Basicnya Dilihat bagaimana Basicnya Dilihat bagaimana Gitu Ini SKS gratis lah Ya Praktek langsung Ya kalau Kalau ada yang mau nanya Silahkan aja Diketik di Kolom komen Nanti kita akan jawab Ada Mbak Inka Mbak Inka Mbak Inka Mbak Inka nih Mbak Inka nih Senior juga nih Di MNC nih dulu nih Istrinya Mas Ari Legowo ANR Warner Itu Banyak banget Orang-orang hebat Yang pengen gue Usulnya gue tuh Kenapa gue pengen Bikin konten Ngontai tuh Gue pengen nonton Orang-orang hebat Yang gue kagumin Karya-karyanya Kayak ANR ANR tuh Kayak Malak Kayak Inu Kayak Keke Kayak Ian Yang gue kenal gitu Maksudnya Mas Macapung Bang Nui Maksudnya gue pengen banget Ngobrol dengan Orang-orang seperti Di balik layar gitu Yang Ya itu gue Pagi kepada saat Kredit titel gitu Kalau dulu kan gue Tau payan Johana Gila Saya lawan Seven Padi Gue pengen banget Ngobrol dengan orang itu Nah Di era sekarang itu Maksudnya Orang tuh jarak Bahwa ada loh Sebenernya Beberapa Kayak ANR tuh Bukan untuk Exist Tapi untuk Mengenalkan Dia punya karyanya Ada Komentasinya Di interview Untuk Cinggong Thai ini Sebenernya ya Tujuannya tuh Yang penting Continue Continue Walaikumsalam Buat Mas Ari Legowo Juga Baik Insya Allah Abis Corona Saya mau Konsistenin Saya jadi Youtuber Dulu tuh Gue tuh Youtube tuh Ada di jaman gue Ardan Gue tuh udah punya Youtube tuh Beneran Di saat semua radio Belum Dengan Youtube Gue tuh udah punya Tipos Masih ada Gue tuh namanya Gapak ganti Karena itu Mulut gue Nama sejarah Temen gue yang ngasih Ini gue buka disini Gue tuh males Jadi semua Sosmet gue tuh Yang bikin temen gue Sosmet gue tuh Temen gue yang bikin semua Planester apa tuh Nama lu Bestah Morales Molor ES Main PS Karena gue di radio mulu kan Molor Main PS Minumnya air es Morales Nah gue tuh Gak pernah mau ngerubah itu Gue tuh gak pernah mau ngerubah Saya ngerubah tuh gak apa-apa Gue ngerubah Mungkin benar-benar orang Orang nilai pasti Alaypot Enggak Gue justru pikir ini Sejarah Itu sejarah gue Yang bikin itu temen gue Yang bikin Facebook gue Itu temen gue Jadi gue gak mau pernah Ngerubah nama itu Ya Yang dibikin dengan orang Yang burung-burung arti Ini gak apek ini Di JNN Gue tuh gak pernah ganti Status Di Facebook tuh WA WA aja Gue pernah gak pernah ganti Nomor aja Gue gak pernah ganti Nomor handphone Ini dari pertama gue Pengen Ini Ini aja Gue menghargai Menghargai Orang yang ini Yang bikin itu Morales Mungkin orang yang gak kenal gue Yang sekarang-kenal Pasti nyaman ini Alay Enggak Oh lu gak tau sejarahnya Kalau gue mana Oh lu Ini teh karena lu seneng banget Sama pemain bola Namanya Morales Gue ternyata mikirnya gitu Enggak Enggak Itu temen gue Polor Main PS Air 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 Apalagi sih Kebiharaan anak radio aja Ada Ada Bang Uli Nah ini Bang Uli Bang Uli nih Bang Uli ini nih Bang Uli Guru gue nih pot Ini adalah Pertama Jadi dia adalah Dulu Ini kalau Kisahnya ya Lo tau Rosa itu Adalah alasan Itu ada Single Tegar Itu dulu gak punya label Nah yang produksi Oh tetep Iya Yang produksi itu adalah Bang Uli ini Bang Uli Bang Uli ini Bang Uli ini produser Iya Dia juga produsernya Naf dulu Gitu Oh Maaf lahir batin Nang Halo Danang Oh ini Danang nih Artis yang gue Pertama gue ikut Shooting clip Tiga Tegara nih Nama Danang Yang paling gak ada Sombong-sombongnya bener Iya Katin juga ya Nang ya Iya Nah terus Gue balik lagi Bang Uli tadi ya Bang Uli ini Menurut gue Meletakkan dasar ANRing pertama Di dalam kehidupan gue Jadi Ah bener Jadi dia ini adalah Tetangga gue Zaman gue kecil Gue umur Gue anak masih SD Dia tuh suka main gitar Dulu kan ada Karang Taruna ya pot ya Suka main gitar Nah gue kelas 6 SMP lah Wah main gitar gini Dia ngomong satu hal Nyeletuk Lagi tongkrong Namanya juga tongkrongan Anak Karang Taruna ya Dia ngomong satu hal Ada Nih Kalau lagu itu Yang pertama kali lo denger Apanya Refnya Kalau refnya enak Itu lagunya pasti enak Itu Basic Dua kanan ya Iya SMP SMP itu Rumus 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 yang Yang Masih berlaku lah Sampai sekarang juga Jadi Thanks to Bang Uli Sebenernya Buat banyak hal Sampai sekarang Gue juga masih Suka copy nya dia Dia juga Maaf lahir batin juga Bang Uli Bang Uli Pengen ketemu nanti deh ya Bang Uli Nah Jadi Bang Uli ini Bang Uli ini Dulu bandnya Debrur Debrur Ya kan Debrur Debrur Terus 50-50 Gue dulu malah taunya Dulu dia 50-50 50-50 Debrur Uli 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 Nah itu Terakhir Ya story nya Yang gue tau Emang Dia adalah produser Pertamanya Rosa Lagu Tegar itu Lagu Tegar itu Dia yang Punya lagunya Tadi itu lagu Lagu Tegar itu Di Punya Teh Meli Buat Dewi Sandra Kalau gak salah Ya Dewi Sandra kan dulu Bukan Trinity namanya Dulu tuh bukan Trinity namanya Pokoknya Dia salah satu Kesayangannya Pak Handi juga kok Gitu jadi Jadi sejarahnya Demikian lah Kurang lebih Jadi ya Tegar tuh awalnya Buat Dewi Sandra Tapi gak jodoh Akhirnya ke Rosa Iya Iya Jodoh-jodohan juga Gue dengerin kasih tau Gue dengerin kasih tau Lenggorosa itu Tegar tuh gue SD gue dengerin Di radio Gue dengerin Bener-bener Tegar ini Diulang-ulang gitu Terus itu Berapa tahun kemudian ketemu lagi Masih ya Kenal Maksudnya puzzle itu Gue percaya denger puzzle itu Afirmasi Afirmasi Lo pernah gak sih Gini pot Lo punya fotonya siapa Gitu lo taro disitu Terus tiba-tiba lo ketemu sama orang Sering kan kayak gitu juga Lo pernah Zaman nyepet kan Lo pernah nulis kan Lo pasti tau Kalo jaman nyepet Lo selalu nulis Brunei Darussalam Istana Darussalam Iya Kejadian kan Itu kejadian pada saat Shooting Danang Klip Gue ke Brunei akhirnya Iya bener ya Gue selalu nulis Brunei 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 Kenapa Gue keluar negeri pertama Ke Brunei Ke Brunei Coba gue tulisnya apa London gitu ya Terus ke London kali ya Iya Kedua kebang Kedua ke Thailand Thailand Iya kan Kedua ke Thailand Gue kok Malaysia-Singgapur Malaysia-Singgapur Waktu kita terus itu Ke Thailand nih Thailand Thailand Iya Itu 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 Percaya gue dengan ilmu Yang Kalo lu baca buku The Secret dulu kan Iya Eh ada Teh Gina Teh Gina Halo Teh Gina Ini Teh Gina Ini juga Ini sama nih Teh Gina ini lucu juga nih Ceritanya Dia sekarang Apa ya Ketinggi di MNC juga Pegang kreatifnya untuk 3 TV 3 TV deh Ini Teh Gina Ini senior gue di Satu Satu Vokal Group Semuanya Alumi Unpar Itu emang Unpar ya Unpar ya Ya lucu Akhirnya Lama Iya Kalo di Malaysia ada Stadion Bukit Jairil Kalo di Bandung Ada Bukit Jairian Bukit Jairian Persis Kosat gue yang lama Bercandaan Sekitaran Cimbeluit Itu Bercandaan Sekitaran Cimbeluit Unpar tuh Kalo di Malaysia ada Bukit Jairil Di Bandung ada Bukit Jairian Di belakang Unpar Bukit Jairian Dengan Dari semua yang Apa-apa Dengan Indomie Ciloanya Ciloanya Gempul Kalo sekarang Gempul Gempul Itu mencapas historinya Nih Gue ampe nangis Lagu apa Lalu banyak banget Yang hits banyak banget Lu masak bareng Ya Kalau gue Sebenernya Yang lu Masaknya Yang gue selalu Gini Kalo gue mungkin Kalo dibilang Yang gue Itu terberat Gue malah justru Gak pernah bilang Itu jadi satu Hal yang memberatkan Karena itu adalah Proses ya Buat gue Tapi kalo gue Selalu nih Selalu gue Senang untuk Selalu kembali Mengingat Senang selalu Kembali mengingat Itu adalah Pada saat gue Proses Di Recto Verso itu Karena Recto Verso itu Leading to Banyak hal Yang membuat gue Juga jadi Terbuka Secara Secara Bukan hanya Pendewasaan secara Mental Spiritual Dan lain-lain Itu di Recto Verso Iya Recto Verso ya Karena Sebenernya Bukan gue yang produksi Kalo disitu Tapi disitu Ada satu momen Dimana Pada saat lagu itu Album itu Mau dipromosikan Kita milih Per single Disitu gue bukan ANR Tapi gue disitu Hanya project Project Officer Project Officer Untuk menggabungkan Dua Produk ini Tapi Gue inget Pada saat itu Executive Producer Nanya Kita mau pake single Yang mana Promo Ada dua Ada satu lagu Bagus Jendulnya Ada satu lagu ya Satu lagi Pilihannya adalah Malaikat juga tau Gue hanya punya Dasar radio Pada saat itu Dasar radio Basic radio Kuping radio Pertama kali Yang gue Dipilih Antara dua Single itu Gue cuma bilang Kita butuh lagu Yang bisa diputer Di penyiar pagi Penyiar siang Penyiar sore Penyiar malam Kalau lagu itu Bisa diputer Di semua lagu Eh di semua Program Program Satu Kita Sudah tidak lagi Harus menjelaskan Ini lagu enak Karena lagu itu Sudah bisa Bekerja dengan Sendirinya Istilahnya Sudah suka dengan Sendirinya Gitu sih Jadi menurut gue Oh iya Dan dari situ juga Buka kesadaran baru lagi Tentang Oh musik seperti ini Gue pada saat itu juga Nge-crew-in juga Karena Si Good Fate Productions Pada saat Gak punya Gak punya Yang Gak ada karyawan Itu Jadi Good Fate Productions Itu indie banget Itu indie banget Itu indie banget Gue inget banget Soalnya promonya Itu kayak Ini PH Tapi kayak Ini ada segitu Sebelum di cinema Memang Recto Verso dulu sih Menurut gue Yang ada-ada sedikit Keluar jalur Recto Verso Itu kan yang bikin PH-nya Ini ya Siapa namanya Siapapun Kalau aku lupa Recto Verso Itu film yang omnibus Ini Recto Verso Yang justru Buku sama Musik produknya Nah itu Itu gak ada Crewnya Gak ada apa Jadi Promo Sebagai apa Ya orang Geng ngangkat-ngangkat Piano Kurswell Keyboard 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 yang Harus Kenapa Ini for the sake of The success of music Yang mau dibawain Jadi dari situ Ya Mulai Terjalin Terjalin Apa Keakrapan dengan Bu Dewi juga Jadi dia punya lagu Dia kasih Gue Gue bilang Bu Lu kasih Gue Iya lah Kan Padre sekarang Ada di label Juga Saya mau Oke Ayo Gue cari Siapa penyanyinya Dari situ Sehingga Gue kalau Ditanya Dari keseluruhannya Itu Yang Gue ingin selalu Kembali Tanpa ada Perasaan Ragu Gue ingin kembali Selalu ke Masa itu Karena Menurut gue Itu Proses Pematangan Yang cukup Menyenangkan Sangat Menyenangkan Gue punya kaosnya loh Dua Gue punya kaosnya loh RectoPerson Ada Gue gak punya Gue punya kaosnya RectoPerson Apa namanya itu Souvenirnya Itu menurut gue Souvenirnya Souvenirnya itu Sangat Apa ya Brilliant Jadi Filosofinya Si RectoPersonnya Masuk disitu Dan bentuk produknya Juga bagus One day nanti Gue akan kasih liat lo deh Ini halus besar Disitu 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 Harnies Daud Masih baru-baru tuh Di film itu RectoPerson Harnies Daud tuh Ah iya Film Omnibus Omnibus RectoPersonnya itu Empat tahun Setelah Sorry Lima tahun Setelah si Buku Dan CD-nya Rilis Iya Itu zaman kita Udah di Trinity Itu kan Gue udah di Trinity Pada saat itu Jadi Yang nyanyi Lagu Malaikat juga tau Udah Glenn Almarhum Malaikat juga tau Juga video clipnya Video clipnya juga sangat Sangat apa ya Heartful banget Itu gawat sih Itu heartful banget Gue masih punya masternya Gak ada dimana-mana soalnya Itu kadang gitu Gue tuh kadang gitu Maksudnya Kalo ada barang yang Kayak musisi Film yang gue Gue suka Karena gue simpen Gitu Betul Mercedeknya sih Yang berkesan tuh Gue sih gue simpen Perahu kertas gue punya dua Kaosnya Perahu kertas tuh gue punya dua Kaosnya Gue punya kaosnya Gue simpen tuh ada Enrico juga ada Tejor juga Enrico halo jadi seru lah ya obrolan kita mesti kan dari dari radio musik itu sebenernya kan kalau gue baca lagi benang merahnya ternyata memang ada ada tulus-tulus yang menyambung gitu kan menyambung menyambung ya gak bisa dipisahkan gitu iya betul iya menyambung storynya kalau ketemu satu orang dan yang lain itu kayak pada akhirnya kan ya mengalir demikian kalau memang lo bener on the right path if you are on the right path itu ngalirnya yaudah kesana aja gitu iya gak ujung iya kayak gue sekarang nih kalau dulu mungkin masih ketakutan aduh gue kelewat pekerjaan gimana ya justru sekarang tuh gue semakin udah melewati yakin aja kalau gue gak disini ya gak apa-apa lah gue percaya aku dengan kemampuan gue oh yaudah lah tentu juga ada yang biasanya udah lebih ringan dibandingin gue zaman dulu yang belum punya basic pekualangan kayak itu takut banget keluar dari kantor atau apa dari comfort zone iya kalau sekarang tuh kayak gue perasaan gue baik-baik aja gue pernah punya masalah yang ini-ini punya kemampuan juga mau kerjaan bisa Allah lah bisa lah gue bilang masa sih gak ada rejek dari yang gue kenal yang penting mah kita punya niat baik aja sama orang sama kenal orang dalam iya betul itu penting sih makanya saya makanya saya ngontaitin lu ya siapa tau di Sony Musik di 6 Sony Musik di Anbar yang gue kasih tuh ada artis baru itu yang waktu itu kita ngobrol itu coba dicek itu yang kita kasih itu artis yang mereka iya nanti kita belum diambil sama orang belum diambil sama orang takutnya kalau orang yang ngambil kan gue tinggal tanya lu masa lu mau lebih ngasih orang gue pasti kasih yang kenal dulu lah karena yang awal tangan emas tuh mesti diulangi lagi iya harus ya kadang-kadang yang balik lagi kalau memang kayak yang gue bilang tadi di awal gue udah sampai pada satu kesimpulan dimana apapun yang sekarang secara musikal gue capai ada pencapaian-pencapaian musikal yang selama ini mungkin sudah terbukukan itu semua kebetulan persis itu kebetulan ya ini gue ya kebetulan kita siap kebetulan kita siap kebetulan ada oportunitinya kebetulan kita siap kebetulan memang kadang-kadang kita siap dan ada oportunitinya tapi gak jadi apa-apa juga banyak jadi balik lagi balik lagi saat ini kebetulan dari tahun 2000 dari tahun 99 terjadi kebetulan dari serentetan kebetulan-kebetulan itu ya gue ingin mengajak teman-teman gue juga untuk menjadi part of our of my kebetulan juga jadi kebetulan-kebetulan gue juga jadi dengan kata lain ya ayo kalau mau bareng-bareng sok tapi kembali lagi ya ini ihtiar yang penting kita nawaitunya memang untuk kebaikan nawaitunya juga untuk untuk membuat orang lain juga jadi empowered gitu ya juga punya punya yang tadinya mungkin ah gue gak bisa ini oke ayo tapi ya kembali lagi bahwa kita tuh manusia juga kita tuh yang ada di balik lain manusia juga bukan berarti gue pegang terus akan jadi enggak satu ada 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 semesta yang atur persis gitu jadi ada semesta yang kita cuma tahu caranya yang benar kita cuma tahu caranya yang benar kita sudah pernah mengalami caranya caranya yang benar kita tahu SOP nya cuman untuk udah saya tahu enggaknya ya balik lagi ke rejeki betul caranya dulu kita benar prosesnya kita benar gitu prosesnya benar siapa yang siapa yang nyangka kan tiba-tiba lagu prau kertas boom mau di ayunda rosa ke menunggu terus anes si manusia biasa terus coklat yang ada 3 album yang the best lagu karma itu karma tuh lagu karma itu gue SMA itu ada jadi temen gue ngeband bawain aku karma ini buat cowok yang pernah nyakitin gue semua karma jadi nyanyi di band buat gue langsung lagu karma buat gue anjing makanya gue berkesan dengan lagu karma karena ada temen gue nyanyi di band SMA nyanyi ngepresen lagu itu karma itu buat gue itu kata-kata itu kata-kata yang selalu dipakai selalu dipakai kikan kalau mau nyanyi lagu karma gitu dan itu lucu juga karma ini balik lagi ini prosesnya lo pengen tau udah proses sagu karma itu gimana sih jadi ini masuk album kedua kan jadi album pertama udah deh rasa baru gak sampai 40 ribu waktu itu begitu masuk album kedua gue harus melakukan strategi yang berbeda nih untuk bisa memancing anak-anak supaya mengeluarkan sari terbaiknya best creative juice-nya mereka yaitu dengan apa rumusan gue simple pot mepet is the best yang tau mepet atau iya mepet is the best karena pada saat mepet lo udah gak pakai mikir lo lebih banyak apa yaudah sekena hati lo seenak lo enak itu udah berkaitan dengan hati gitu jadi pada saat gue inget banget gue bilang nih anak-anak nih santai-santai aja udah gue bilang ke Edwin gue dimintain demo minggu depan harus udah dikumpulin sama Pak Yan kalau enggak kita diberhentiin kontraknya serius lo iya adal bohong mau gak mau iya strategi strategi hari itu juga Edwin ini lagu karma lucu dia abis dengerin jadi Kikan punya lirik Kikan punya lirik sorry Edwin itu punya melodi terus dia Edwin itu terkenal kalau nyari bikin lagu selalu di kamar mandi jadi dia bikin lagu di kamar mandi itu biasanya jadi dia baru dengerin Iron Maiden Iron Maiden lagunya apa gue lupa judulnya tapi lagu Iron Maiden yang iramanya itu 6 per 8 ya biramanya 6 per 8 terus soundnya begitu cocok lah sama lirik yang dibuat Kikan pas banget cerita tentang ya dia disakitin cowok dengan kisah-kisah cintanya dia yang sedemikian rupa banyak gitu ya dan memang terus terang kalau menurut gue kalau boleh gue buka si rumusan The Success Story of Chocolate itu simple berarti cuman dua musik coklat lagu Kikan udah itu aja permasalahan setelah album ketiga ke atas setelah album itu Kikan udah gak mau ngarang lagu iya itu doang ya itu makanya kan walaupun sekarang masih aktif atau apa kadang ngeliatnya coklat ya Kikan berat gitu menggantikannya gitu ya makanya jadi ya ya tetapi ya bagaimana kalau gue ada trik-trik yang demikian juga yang harus dilakukan oleh seorang ANR supaya apa kita tahu si artis ini dalam posisi yang seperti apa pada saat itu kan memang posisi gue sebagai artis manager jadi gue tahu bener anak-anak lagi goleran dimana gitu ya anak-anak lagi gak lagi gak punya aktivitas apa-apa lagi mungkin secara mental juga lagi lagi gak gak bisa berkreasi secara mental gitu ya jadi mau gak tugas gue untuk untuk ya sorry ya gue harus membohongi mereka supaya mereka oh iya ya gue bikin ya besok oke kita masuk studio nanti 3 hari lagi oke gue gue ingat banget habis itu gue telepon studio Kana Musik ya Kana Musik tuh dulu masih zamannya di penawarman sebelum di Purna Warman sebelum di Purna Warman itu di aduh bukan Kidang Pananjung apa namanya kalau Tubagus Ismail dulu di Tubagus oh zaman itu legend studio Kana legend bagus yang Ismail kan Ismail yang punya tuh Deddy 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 Kana Musik Deddy Nav Deddy Nav nah dulu yang mengelola itu almarhum Kang Miko Miko Protonema sama iya disitu Dre lu kalau mau bikin demo-demo ayo di tempat gue aja dimana Kana Musik udah gue bikin demo waktu itu di Kana Musik lagu Karma itu lagu Karma dibuat di Kana Musik sama beberapa lagu yang lain jadi ya memang prosesnya lumayan cepet itu makanya gue bilang Mepet is the best gue bilang ini kita harus udah udah kirim kalau enggak kontrak gak diterusin serius loh yaudah oke dan itu jadi album Fenomenal Coklat loh rasa baru ya itu yang yang meleverage mereka jadi jadi ini ya jadi 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 diperhitungkan lah tambah adalah pada saat itu juga luka lama nah ini kan lagi musim lagi musim reunian nih comeback mungkin berharap juga kalau misalkan Coklat reunian kayaknya mesti itu deh yang bawa kayak enggak kayaknya sih mereka secara apa namanya secara secara organik mereka nanti mau gak mau juga akan demikian yang penting yang penting secara ego ini udah mulai gak terlalu karena gue juga ada masa dimana gue gak tau konflik mereka apa diantara mereka juga tapi disini lain ya gue berdoa semoga pesan gue cuma satu Coklat itu pada saat punya lagu bendera mereka harus tetap punya harus tetap bisa menjaga amanah lagu bendera tersebut sih gitu jadi pada saat mereka menjaga amanah lagu bendera itu buat gue itu hal yang penting Coklat harus tetap ada siapapun di dalamnya isinya karena sebenarnya kalau dilihat formasi yang sekarang yang bener-bener aslinya pendiri Coklat yang aslinya bukan Ronnie Ronnie yang bikin Coklat itu pertama adalah Ronnie Robert Bernard Bernard tuh gitarisnya Coklat yang pertama sama Gikan berempat itu bertiga sih Ronnie sama Robert Bernard itu tadinya semoga lah ya semoga kalau kalau misalkan ada di Rionian pastilah Omar juga pasti ada disana lah karena patah sejarahnya ada disitu juga balik lagi pot akhirnya musik ini akan menjadi legacy juga kan buat anak cucu kita buat anak cucu gue juga kalau si bandnya masih ada ngeritain ini juga enak iya enak 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 marah-marah sekarang mungkin jadi ketawaan aja betul enak 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 walaupun kita tau lah namanya kalau dari semua artis pasti ada konflik-konflik itu mau biasa biasa apalagi kalau udah apalagi kita di radio dramanya dramanya radio itu lebih parah betul apalagi radio nomor satu ya pasti dramanya lebih parah basic-basic itu lebih parah kan dramanya radio iya tapi yang lolos yang lolos berhasil seleksi itu dia bakal kuat betul kayaknya dia cuma satu pot comfort zone-nya terlalu comfort zone-nya luar biasa jadi kalau kita udah berhasil istilahnya udah gak siaran lagi udah gak diradio lagi ya mungkin satu PR lah untuk kita yaitu berpikir bagaimana either kita membesarkan si radio itu tetap berkembang dan tetap bisa diterima di segala jaman atau ya memang kita mengembangkan diri kita sendiri akhirnya bersinergi dengan radio tersebut udah itu aja oke oke kayaknya sudah kalau di tahap akhir nih thank you banget mas Andre obrolannya bergisih banget ya 2 jam oke pot siap pot take care stay safe tetap ngontai stay healthy tetap ngontai bye don't open